Assalamualaikum Buya Kenapa Buya bilang gak usah dicambuk Buya kan sudah jelas yang zina harus dicambuk seratus kali baru diampuni kok Buya bikin hukum sendiri terima kasih saya gak bisa buat hukum sendiri ini saya khusnudun, ini mungkin ini orang yang semangat ammar maaf tapi kalau anda bersemangat tapi tidak disertai dengan ilmu bisa saja anda salah ini ranah wilayah ilmu maka yang bukan wilayahnya tentunya kalau masuk wilayah tersebut tidak dengan bekalnya juga malah menjurumuskan hati-hati juga semuanya apalagi yang yang sering ammar maaf anda kalau tidak pakai ilmu bahaya anda, anda bisa menjurumuskan orang semangat jihad, jihad pakai ilmu tidak pakai ilmu memuswi menghancurkan satu yang tidak boleh dihancurkan itu kan salah nah dari masalah cambuk haddul zina itu jalit jelit apa jalitnya jalit atau cambuk di dalam islam sampai rajem itu ada rambu-rambunya wahai hamba Allah bukan setiap pelaku langsung dilakukan begitu dilihat dulu zina itu hukumnya jenis hukum imamah ada hukum farad hukum qodok hukum imamah kalau tidak mengerti istilah ini tidak akan bisa membedakan itu ini bagiannya ulama bukan bagian saya juga saya yang jiplak ilmunya ulama kalau hukum farad sholat dan sebagainya itu kewajiban pribadi-pribadi tegakkan dulu itu hei orang yang sering amar ma'ud yang mongkar ada kewajiban hukum farad pribadi-pribadi ada hukum qodok transaki jual beli maka kalau bermasalah kehakim qodi tapi hukum imamah itu yang bisa menegakkan hanya imam tidak boleh setiap orang menegakkan itu bisa rancuh menggah leher kisos termasuk had begini nih haddul zina ini bukan orang per orang menegakkannya tidak sebab disini perlu perangkat-perangkat untuk menyempurnakan di dalam perzinaan karena ada hubungannya dengan aib dan seterusnya ada petunjuk dari baginda nabi ya hai hamba Allah kalau ada tiga orang bayangkan ngadu kepada mahkamah kepada hakim lalu berkata pak hakim tetanggaku zina dari mana kau tahu saya melihat sendiri ternyata kau orang yang cuma tiga yang tiga orang dicampuk karena belum menemui empat saksi zina ini sangat pribadi zina itu satu maksiat yang sangat diperlakukan sangat khusus hukumannya berat tapi untuk sampai kepada hukuman itu ternyata tidak gampang kenapa ini adalah masalah kehormatan orang sebab yang bakal terhinakan bukan dia saja makanya hati-hati dengan zina zina itu zina itu ebnya nempel dijidat sampai kapanpun kalau ada orang punya nenek kafir masuk islam mu'alaf masih bangga pemabuk masuk islam masih bangga pejudi tobat masih bangga tapi punya nenek pezina rasa malunya panjang makanya islam pun menjaga keluarga dan sebagainya sehingga kalau ada pelaku zina lihat setelah dicambuk itu seratus kali tagribu amin dijauhkan satu tahun biar biar orang lupa kalau dia pernah melakukan itu biar keluarganya tidak terhinakan jadi ada ilmu meliputi hukum ini ada banyak ilmunya bukan langsung mencoba cambuk combak nanti dulu itu hukum imamah jadi hukumnya begini setiap orang yang melakukan zina boleh dia ngajukan ke mahkamah minta dicambuk sah tapi ulama sepakat mengatakan bahasanya lebih bagus dia menutup diri dan tobat kepada Allah kenapa karena itu ada banyak yang bakal bakal membikin malu keluarga dan seterusnya maka nabi di saat kedatangan seorang yang mengatakan Ya Rasulullah aku hancur telah berzina Nabi langsung tidak menerima barangkali dia menarik diri sehingga ulama mengatakan tidak dianjurkan bagi pelaku zina untuk mengajukan dirinya ke mahkamah untuk minta dihukum seperti itu makanya bagi pelaku zina tidak usah serta-merta anda minta dicambuk cukup anda menyesali nangis menjadi tidak mengulangi sudah antara dengan Allah sudah selesai cuma ini maksud kami di sini maksud ini di sini tapi kalau seandain dia minta dicambuk ya sah minta dicambuk seperti kisah ma'is, hamidiyah dan sebagainya ada kisah pada zaman nabi itu ada cuman ulama membaca ini ini kata ulama bukan saya ulama bukan saya naknya otak saya otak anda ini keterangan ulama seperti itu karena ini ada hubungannya dengan ayib ada keluarganya dan sebagainya oh ibunya ibumu dirajam tuh ibumu na'anmu eh ibumu ya kemana-mana di kisahnya islam itu indah makanya justru dengan yang dibikin itu menunjukkan begitu mengerikannya zina bukan sebagai nolak nanti orang pada mengidak malah meremehkan zina justru dengan cara semacam ini karena begitu mengerikannya zina aib yang luar biasa seperti itu jadi karena hukum imamah zina itu baru bisa ditegakkan karena dua hal hey hamba Allah yang pertama ikrarnya seorang hamba ngadu ya hakim saya telah berzina atau dengan bukti empat sasi bukti dengan empat sasi atau pengakuan zina atau bukti empat sasi kalau hanya isu dan sebagainya gak bisa bisa saja fitnah video bisa dibuat editan bisa jadi tolong masalah zina itu hati-hati ada ilmunya jangan main cambuk kami tidak mengatakan tidak dicambuk hukum zina bagi seorang yang masih perjaga dan perawan adalah dicambuk seratus kali kemudian setelah itu diasingkan biar dia terjauhkan dari lingkungannya biar nanti tidak terhinakan sebab kalau habis dicambuk disitu semua orang ingat oh yang dicambuk kemarin ya kemarin ya kemarin ya maka takribu amin jauhkan dia satu tahun sampai orang lupa kisahnya disimpulnya orang ulama dianjur untuk ditutup gitu loh jangan main cambuk saya tidak merubah hukum saya ini siapa merubah hukum cuman kadang-kadang begitulah orang yang terlalu bersemangat kadang-kadang buru-buru menilai itu gak apa-apa saya nilai begitu berarti yang menilainya memang dia semangat untuk negakkan kebenaran gitu saja saya khusus cuman kalau anda yang negakkan kebenaran gak pakai ilmu berantakan berantakan baik kemudian jadi kalau sudah cambuk seratus kali bagi yang berjaga dan sebagainya kalau memang dia menutup diri ya menutup diri anda mendengar dia cerita kepada anda anda bukan hakim kok anda tidak harus menghukum dia berarti dia salah curhat ya Allah saya kemarin keleset zina buat langsung ini saya campur gak bisa anda mengajukan ke mahkamah oh gak boleh dong bukan dia sendiri yang mengajukan kok kenapa anda lapor ke mahkamah oh tapi cerita saya cerita kepada anda minta solusi bukan untuk ceritakan ke hakim itu jadi masalah zina tolong hati-hati dan anda punya kewajiban pertama menjauhkan orang dari zina zina adalah hina dan hina yang kedua jika ternyata ada kejadian zina di kampung anda anda punya kewajiban menutup jangan sampai satu kampung atau semuanya bahkan sampai kalau ada orang anak mohon maaf ada sering anak hija haram jadah dan sebagainya gak ada anak zina adalah dia anak yang baik dia tidak punya dosa yang dosa adalah ibunya jangan dibawa-bawa ini hukumnya seperti itu ya tolong jadi anda yang pengen amar pa'ud dan mengkar tolong pakai ilmu lah ya gak boleh geruta-geruta ketepak-getepuk malah langgar Islam dalam peperangan pun ada ada aturannya loh kapan anda harus menyerbu kapan harus anda membunuh kapan harus ini ada aturannya semuanya dan peperangan yang ada pada zaman nabi pun tidak setelah merta nabi nyuruh perang akan tapi setelah nabi itu punya nabi tidak disuruh perang waktu di Mekah tapi nabi disuruh perang waktu di Madinah kenapa di Madinah ada apa di Madinah karena telah terpenuhi syarat-syarat sebuah negara adanya hukum adanya penduduk adanya bumi pertiwi nah ini baru di saat ada mengganggu ada peperangan di Mekah belum waktu itu jadi semua ada aturannya jangan deketi perang jihad jihad pakai ilmu ya ustad jangan bingung kerusakan Islam itu indah zina rendah tapi ketahilah jika ada orang melakukan zina ngadu kepada anda ajari untuk menutup diri untuk tobat takut pada Allah selesai hukuman cukup menangis setiap malam tidak harus pergi ke mahkamah dicambuk dan sebagainya ini hukumnya seperti itu ya semoga memahami ingat jadilah anda menutup aib kalau anda mendengar teman anda bercerita tentang zina pastikan berjanji jangan ceritakan ke siapapun sudah terlanjur kalau cerita kepadaku bahkan banyak orang ngandung kepada kami sudah terlanjur saya sumpah saya saja berjanji untuk diantirkan ke siapapun kenapa? khawatir nanti akhirnya terendahkan dihinahkan kadang bukan segar terendahkan dan terhinahkan tidak kadang menjadi contoh celek karena dia mungkin orang terpandang karena didengar berzinaan orang lain orang lain dia yang hebat saja zina apalagi saya ngapain juga saya nahan-nahan bisa begitu bahaya kemudian di saat seorang melakukan zina perempuan zina sudah terlanjur di kampungnya kotor dia sudah terlanjur bahasa ngapain orang sudah beratau zina ibu-ibu pengajian hei suami ibu tak ajak zina besok bisa ngancam begitu karena bahaya zina itu makanya jangan rame-rame ada ilmunya ya ustad ilmu zina ini adalah masalah perzinaan ini jangan geruta-geruta kamar luang ngukur 100 kali ini ada aturannya aturannya seperti ini semoga Allah menjaga kita semua ngampuni semua dan semoga Allah mudahkan kita menegakkan syariat dengan hikmah dengan ilmu dan dengan bimbingan dari Allah dengan keseriusan dengan keikhlasan Allah setelah anda menyaksikan video ini jangan lupa bersalawat kepada Bakinda Nabi Muhammad s.a.w. wa alihi wa sahbihi wa salam